Gara-gara Google Maps Trak Fuso bermuatan bataringan dari Mojokarto yang akan dikirim ke Kecamatan Tegal Glimo terbalik di perbatasan Desa Tegal Glimo dengan Desa Gelaga Agung, Kecamatan Purwoharjo pada selasa dini hari. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya kerugian material saja. Warga kampung perbatasan antara Desa Tegal Glimo dengan Desa Gelaga Agung, Kecamatan Purwoharjo dihebohkan dengan terbaliknya sebuah trak Fuso yang membawa ribuan bataringan. Musibah tersebut dialami Imran Basoni, 22 tahun, sopir trak Tronton dengan nomor polisi L8297OF asal Dusun Ukir, Desa Galengan, Kecamatan Saleh, Kebuatan Rembang, Jawa Tengah. Sudah jauh-jauh datang dari Surabaya dengan membawa angkutan berat bataringan, justru tertimpa musibah kecelakaan tunggal di Banyuwangi. Kapol Sekurwoharjo, AKP Budi Hermawan menjelaskan, Peristiwa tersebut terjadi pada selasa dunia hari kurang lebih sekitar jam 3 lewat 30 menit. Awalnya, terk Fuso tersebut ingin mengirim bataringan di daerah Tegal Glimo menggunakan panduan Google Maps. Akan tetapi, Google Maps tersebut salah jalan hingga ia pun ingin putar arah. Saat putar arah tersebut, sang sopir tidak memperhatikan tanah sepadan sungai sehingga saat mundur, ban kiri truk amblas sehingga truk terguling ke sebelah kiri membuat muatannya tumpah dan sebagian tercebur ke sungai. Truk tersebut bermuatan bataringan dari Surabaya menuju rencana Tegal Glimo menggunakan aplikasi Google Maps. Karena mungkin sopir kurang paham atau tidak paham jalur. Tentunya saat melalui jalan yang selalu dia berbelok tetapi lulus dari arah muncar ya. Surabaya muncar, muncar selanjutnya tegak di Glimo itu. Si Matiga ke kiri tetapi yang bersangkutan lulus ke arah bulu arjo. Ketika sadar melihat batas, pembatas akhirnya dia berbelok bahwa dia sudah lewat. Cari putar balik ya dia mundur, setelah mundur akhirnya karena dia tidak membawa kernet, cuaca gelap tentunya, ban atau roda. Salah roda itu masuk ke parit sehingga terguling. Saya kemungkinan menurut saya karena tidak ada kurban jiwa, kemungkinan barang-barang tidak ada rusak, kemungkinan hanya ongkos untuk menarik saja. Selain itu, truk huso yang terbalik tersebut juga menutup jalan, sehingga warga yang ingin melintas di Jalan Raya Gelaga Agung terpaksa harus bersabar dan bergantian sembari menunggu evakuasi truk huso tersebut.